Pemirsa, selamat datang di Michael Sanger Channel dengan berita sepak bola ter-up-to-date. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan pemirsa atas channel ini. Nah, bagi yang baru di channel ini, silakan lakukan like dan subscribe. Untuk berlangganan, Anda cukup menekan lonceng notifikasinya ya, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru selanjutnya. Selamat menonton! Dilansir dari tribuna.com Hanya satu pemain Barcelona yang membuat 11 pemain paling berharga di dunia saat ini, ternyata bukan Lionel Messi. Satu-satunya pemain Barcelona yang membuat daftar 11 paling berharga di dunia saat ini adalah Frankie de Jong. Dia adalah gelandang tengah termahal di dunia saat ini. Pemirsa, seperti inilah 11 pemain termahal jika kita memilih formasi 4-2-3-1. Kita beralih ke berita selanjutnya. Empat alasan utama mengapa Barcelona harus fokus mengontrak Aguero dan Dipay di musim panas ini. Yang pertama, kesesuaian taktis. Dipay unggul dalam permainan kreatif, link up, dan Aguero unggul dalam mencetak gol. Yang kedua, dengan kelebihannya masing-masing, Aguero dan Dipay mampu bermain bersama dalam formasi 3-4-3. Yang ketiga, dari sisi strategis sport, Dipay bermain sebagai pemain nomor 9 sehingga Aguero terkadang bisa diistirahatkan. Yang keempat, keuntungan finansial. Mereka berdua adalah agen bebas dan Barca akan dapat memperkuat pertahanan tengah mereka juga. Analisator juga mencatat bahwa terlalu sulit untuk menemukan striker berkualitas tinggi dengan biaya rendah tahun ini. Selain itu, cara Ansu Fati dan Ousmane Dembele berlari di belakang bisa membantu Ronald Koeman memaksimalkan formasi 3-4-3. Berita selanjutnya, De Jong tentang mengapa dia mulai bermain lebih dalam di Barcelona meski sudah mencetak 6 gol. Saya sedikit lebih menyerang di Barcelona untuk sementara waktu sebagai salah satu dari dua gelandang depan. Akibatnya saya lebih sering masuk ke kotak 16 yard. Dan jika Anda ingin mencetak gol, Anda harus pergi ke sana. Ini terutama pola pikir, Frankie De Jong mengatakan kepada media saat menjalankan tugas internasionalnya. Koeman telah mengindikasikan bahwa saya harus lebih dari sekedar gelandang bertahan di lapangan. Terutama ketika Lionel Messi bermain sebagai striker. Dia sering turun lebih dalam dan saya kemudian bisa menyelam ke dalam ruangan itu tambahnya. Pemain Belanda itu mencetak 6 gol saat digunakan dalam peran yang lebih menyerang oleh Ronald Koeman. Belakangan, sang gelandang lebih banyak terlibat dalam tugas pertahanan Barcelona dan bahkan memulai beberapa pertandingan sebagai back tengah. Langkir De Jong juga memberikan 5 asis untuk Laugrana musim ini. Pemirsa kita lanjut ke berita selanjutnya. Dua model tim impian fantastis La Liga, mana yang Anda pilih? Dilansir dari Marka, dapatkah Anda membayangkan jika ada dua tim impian di La Liga yaitu tim Spanyol kontra tim asing berisikan pemain dengan rata-rata poin terbaik selama ini? Jika kami merekrut semua orang, maka duel superstar La Liga akan membutuhkan lebih dari 1 miliar euro. 10 hari terakhir yang paling banyak menarik dalam ingatan kami mempersembahkan tim impian Spanyol kontra tim impian asing di seluruh dunia melalui La Liga Fantasi Marka. So, tim mana yang akan Anda pilih? Yang pertama, tim impian Spanyol Dengan colazos seperti Edgar Badia dan Ari Dane, minimum setengah akan mempertahankan La Roja atau timna Spanyol di kejuaraan Eropa berikutnya. Secara total, mereka membuat rata-rata 6,7 poin fantasi per game dan bernilai 498,7 juta. Untuk membuat kesebelasan ini dalam mode Liga Fantasis, kami membutuhkan 164 juta lebih. Yang kedua, tim impian asing Di sini, satu-satunya penawaran jika Anda menandatanganinya pada bulan Januari adalah Bono, nilainya 5 juta. Tim impian dari 4 juara La Liga menyajikan rata-rata 7,9 poin per game dan dihargai dengan 659,7 juta. Messi memimpin Trisola yang membuat perbedaan dalam pertandingan dengan 11 pemain terbaik Spanyol. Untuk membeli tim ini dalam mode Liga Fantasis, kami membutuhkan 209 juta lebih dari anggaran. Nah, pemirsa, dari kedua model tim impian tersebut, mana yang Anda pilih? Ketikkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Saya Michael Sanger Channel, mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton.